Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak DPR dan Goverman Ini kami datang untuk memastikan bahwa Rakyat kecil masih bisa berbat beratis Itu satu Tapi rakyat kecil tidak mahu tahu Tidak dikasih jatahkan oleh BPJS Tidak ada dimasukkan diri kain lah Itu tugas bapak-bapak Itu urusan bapak-bapak Bapak-bapak yang diwakili Yang diwakili kami di sini Bapak-bapak yang bekerja Mengurus jatah, urus jatah sosial Urusan berurusan jatah, urusan BPJS Itu urusan bapak-bapak Itu saja yang perlu kami sampaikan di sini Jangan debatkan kepada rakyat Bahwa ini BPJS lah Itu BPJS lah Ini di jatah Itu tidak penting Jangan debatkan kepada rakyat kecil Yang terlalu kesetiaan Bang Alfian Koordinator Mata Untuk menyampaikan orasi terkait anggaran JKA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita datang Begini memastikan bahwa apakah JKA Jaminan kesehatan aja itu akan dimastikan atau tidak Dan itu kita berharap Jaminannya adalah DPR Dalam hal ini adalah DPR-A Nah walaupun kita hari ini Kita sudah diperima oleh Komisi 5 Menyanyi kesehatan Nah yang kedua Kita juga harus memastikan DPR Mau Untuk mengungkapkan Selama ini DPR-DPR Tahu sama-sama bahwa Itu adalah Jeladang korupsi Nah ketika Tahun 2022 Komerita HG Dan juga dari DPR Menungkapkan bahwa JKA dihendikan Itu adalah bohong Kalau alasan tidak cukup anggaran Anggaran kita cukup untuk tahun 2022 Walaupun terakhir Beredar dokumen Yang diparah oleh Dinas Kesehatan Aceh Dan juga Direktur Rumah Sakit Umum Zainalabidin Dimana bahwa anggaran JKA Dipotong 50% Untuk pembangunan rumah sakit regional Nah Yang penting kita pahami hari ini adalah DPR Dalam hal ini Komisi 5 Kita minta tegas Untuk Mau melakukan Pansus Terhadap Apa yang terjadi selama ini Artinya Saya juga yakin bahwa DPR juga tahu Bagaimana proses Tahapan dari kontrak Yang dilakukan dengan BPJS Kalau setelah DPR Dan ini sudah Mengelinding keluar Yaitu adalah cashback Tidak ada dalam Dunia anggaran Negara itu cashback Tapi adalah komitmen B Komitmen B Ini adalah korupsi Nah yang kedua Yang juga perlu dibongkar adalah Di tahun 2016 Kita juga tahu bahwa Ada 616.000 Penduduk Aceh Itu adalah data Faktif Itu berdara kaskan dari Data dan jarak tangsipil Yang diperifikasi oleh Audit BPK Dan itu Pemerintah Aceh Membayarnya Sampai sekarang Tidak ada Kepasian buku Dan ini jelas Korupsi Nah yang ketiga DPR Aceh Saya pikir sudah Waktunya Untuk Mau Meminta dokumen-dokumen Karena selama ini Kita tidak tahu Ada 2,1 juta Penuduk Aceh Terima dika Akan tetapi Pemerintah Aceh Itu tidak pegang Nama Alamat Siapa yang Mendapat layanan dika Pemerintah Aceh Dan DPR Yang cuma pegang Adalah data jiwa 2,1 jiwa Nah ini penting Untuk melihat Tidak ada tumpang tidih Saya juga yakin Ada anggota DPR Yang hasil testimoni kami Itu malah mereka Dengan status Apa namanya BPJS pendiri Tapi mereka juga Mengantongi Kartu JKA Jadi tumpang tidih Terhadap kartu ini Juga ini perlu ditutupi Saya harap DPR Ini jangan barter Dengan kasus ini Selama ini di barter Jadi kasus tetap dilakukan Tapi ini di barter Nah kita harap Ini akan di clear Atau misalnya Siapa hari ini Yang menerima Komitmen fee Tiap kontrak ini Dengan diapang Abone KC Saya pikir KC harus diseret Ke pengadilan Sehingga pasien hukum Ada Jadi Jangan hanya Apa namanya Membuat JKA ini adalah Selain bahwa ini adalah Pakaian pencitraan Bahwa ini adalah Untuk pelayanan kesehatan Tapi satu sisi Ini menjadi ladang koru Kita tidak mau itu Jadi Kita datang hari ini Memastikan bahwa DPR Ini adalah konsisten Kalau misalnya DPR dalam kasus ini Drak konsisten Saya pikir Akan ada konsekuensi Saya secara pribadi Akan mengkampanyekan Berarti partai-partai Di Aceh Yang duduk di DPR tahun ini Adalah semua pembohong Terima kasih Ini adalah warga Aceh Tidak disebutkan di situ Yang bawa dia mampu Atau tidak mampu Itu yang harus Diingat kembali Pada saat JKA itu diprogramkan Bahwa seluruh Uraya Aceh yang wajib Dan boleh diakses Dan boleh diakses Karena JKA Kenapa hari ini muncul Penghapusan JKA Kemudian muncul Penerima JKA hari ini Adalah orang-orang yang mampu Setiap orang Pada saat penghasiskan JKA hanya diminta KTP dan JKA Tidak diminta Surat tidak makhluk Itu yang harus dipahami Dan keberadaan JKA Adalah untuk Untuk Apa masyarakat Yang tidak Yang tidak tertabung Di dalam JKN Maka digantungkan dalam JKA Uraya Aceh Lu yang sakit Dan hendak terbantukan Takkan hendibakit Dan hendibakit Dan hendibakit Dan hendibakit Masyarakat Pakor Raya malah dihapusan Ingat JKA adalah amanah perjuangan JKA adalah amanah perjuangan JKA adalah amanah perjuangan Menyanyan khayaknya putin Rukun dan duinan Dan orang-orang Yang pernah diperjara Gara-gara perjuangan Terima kasih Saya hadir pada hari ini Saya bukan penerima JKA Saya askes Istri pegawai negeri Dan saya juga mantan di PR Tapi saya hadir di tengah Adik-adik ini Saya ingin JKA itu jangan dihakung Mungkin ibu tadi ini Kenal saya Saya Bu Aina Maria Ibu Asif Banyak teman saya di DPR Kita jangan dibuat Dipengaruhi oleh eksekutif Yang hanya kepentingan sendiri Sekarang apa maunya mereka Sehingga JKA ini Yang tadinya tidak ada Negara provinsi lain Sudah mempertahankan Kenapa kita dilakukan Saya sedih Jadi saya hari ini Ada asuransi Ada askes Ada juga saya uang Tapi insya Allah Saya akan membela rakyat ini Bapak-bapak Anggota Dewan Dan pimpinan DPR Yang terhormat Hari ini Kami rakyat Aceh Memberi mandat kepada kalian Datang mewakili Ratusan itu mungkin Jutaan rakyat Aceh Yang ingin Menyampaikan Aspirasi Menyampaikan harapan Agar program Jaminan kesehatan Aceh Yang selama ini Telah memberikan layanan Kesehatan gratis Kepada Sebagian besar rakyat Aceh Untuk tidak dihentikan Ini adalah Harapan seluruh rakyat Aceh Selama ini Berkembang isu Bahkan di media ada Kabar Breaking news Ditulis besar-besar Breaking news Mulai April 2022 JKA dihentikan Dan ini telah menimbulkan Kepanikan Dan kegelisahan Bagi sebagian besar rakyat Aceh Yang selama ini Menggunakan fasilitas JKA Untuk menamatkan rumah sakit Bagaimana perasaan Mereka yang sedang Mengalami sakit jantung Sedang mengalami sakit jantung Dan sebagainya Yang tiba-tiba mereka Tidak dilayani lagi Jika benar dihentikan Karena itu Kami datang Ingin menyampaikan harapan Yang pertama Yang pertama Saya ingin Sampaikan pertanyaan Pada pimpinan Yang ada di sini Langsung dijawab Pak pimpinan Saya Pak pimpinan Jika Berhenti atau lanjut Lanjut Pegang Pegang Tolong direkor ya Pak pimpinan Jika Berhenti atau lanjut Lanjut Saya ingin menyampaikan Lanjut Tidak ada Jika Bukan berdasarkan Status anggota Dewan Di Facebook Lanjut Tidak ada Jika Apa ini Harus ada Alokasi anggaran Jadi Kita meminta Kepada Anggota DPR AJ Untuk bekerja Secara konkret Mewujudkan Harapan rakyat Untuk melanjutkan JKI Caranya Segera Aca-punggur Aca duduk bersama Mempahun Komitmen Kesempatan Untuk Mengalokasikan Anggaran JKA Untuk tahun 2022 Di APPA Perubahan Jika itu Tidak dilakukan Persetan dengan Status-status Lanjut JKA Di media sosial Itu tidak ada Berannya Yang kita inginkan Hari ini Dewan Mengerja secara Konkret Secara nyata Bukan hanya Segera Pencipaan di media sosial Biarlah kami Rakyat yang bermain-main Di media sosial Wakil rakyat Bukan Berwajaran Yang kedua Kita akut Ada banyak Cerita kisah yang disampaikan oleh saudara-saudara kita Ada banyak permainan dalam tata kelola JKA Kita menuntut DPRR Untuk mengambil langkah Konkret Kita menuntut Secara tegas DPRR Secepat mungkin Membuat Pansus Saya ingin tanyakan Pak Pimpinan Bersediakan DPRR Membuat Pansus JKA Demi JKA Kedepan yang lebih Transparan Lebih tepat Sasaran Dan efisien Serta menghebat Uang rakyat ratusan miliar Sangat bersedia Dicatat Tawang-tawang Dicatat Tawang-tawang Pansus Oke Saya ulang sekali lagi Bersediakah Angkota JKA Bersediakah Hewan perwakilan rakyat Aceh Untuk melaksanakan Pansus JKA Yang diduga Banyak terjadi Pelanggaran dan penyelewangan Dalam tata kelola oleh pemerintah Aceh Dan kuatlah kerjasamanya Dengan BPJS Kesehatan selama ini Bersedia Salah bersedia Kawan-kawan Tolong Saya pikir Cukup Nanti Kami akan menyampaikan Petisi terkulis Yang mungkin bisa jadi Referensi bagi DPR Untuk melaksanakan pasus Sebelum kami serangkan Petisinya Kami berikan kesempatan Kepada pimpinan DPR Salah kota DPR Untuk memberi tanggapan Atas aspirasi Dan suara rakyat Yang hari ini telah kami sampaikan Mewakili jutaan rakyat Aja lain-lain Jadi berselamat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Itulah yang harus disapai. Rapat bangga dengan tim anggaran KWTAC pada pembahasan anggaran Kepalu Tahun 2022 adalah menunda pembayaran setengah dari alokasi yang harus kita bayarkan. Dari 1,2 triliun nilainya lebih kurang itu memang pembayarannya kita potong 500. Kenapa alasan kita potong bukan menunda pembayaran untuk kita hentikan JKI. Untuk mendapatkan informasi supaya detil tentang data pertanggungan pembayaran yang digunakan melalui APDA. Karena sahabat tahu kita masih mengalami ada presiden puluh tentang kajian data ini. Jadi untuk meluruskan itu berapa kali BPJS kita suratin sampai dengan nariti datanya belum diberikan. Memang tanggung jawab PPR AC belum maksimal di hadapan masyarakat. Tapi kami yakinkan dan kami kasih kemastian kepada teman-teman masyarakat yang menguatkan masyarakat yang diberikan. Bahwa JKA akan tetap dipertahankan untuk kehidupan masyarakat AC. Hidup PPR AC! Yang kedua, bagi kami yang mendapatkan mandat rakyat hari ini. BPJS atau pemerintah AC atau pihak manapun. Ya, harus juga memberikan kajian atas pertanggung jawaban persetujuan anggaran dari DPR AC terhadap pembayaran premi 1,2 triliun tersebut. Betul! Kami tidak mau pembayaran yang setiap tahun menjadi tanggungan APBA itu nanti akan terevaluasi kepada generasi selanjutnya. Bahwa kita membayar, merugikan kehidupan masyarakat AC yang lebih lain. Apalagi 500 miliar kemarin yang kita pangkas dalam pembahasan itu, kebutuhannya bukan untuk kegiatan pokit-pokit DPR yang disebutkan oleh pihak teman-teman eksekutif. Kami yang mau jelaskan bahwa 500 itu kita alokasikan untuk percepatan pembangunan rumah sakit regional. Yang itu merupakan cita-cita dalam RPJM yang sudah ditetapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Senggabat sekalian, hari ini pimpinan dan juga para komisi 5 kami memberikan mandat langsung karena mitra RPJM dan komisi 5 untuk melakukan kajian dan evaluasi. Dan kami dengan para pimpinan dan para ketua fraksi hari ini akan duduk untuk langsung membentuk tim evaluasi terhadap JKI. Dan pada akhirnya kalau nantinya diinginkan ada pembentukan pansus, insya Allah tasnama DPR AC akan siap melakukan pansus terhadap JKI Ibu sendiri. Alhamdulillah. Itu yang ketiga kami mau jelaskan. Nah secara detil terhadap kajian BPJ selama ini yang berkoordinasi dengan pihak DINKES dan juga para pihak lainnya. Karena juga harus mengetahui bahwa tidak mungkin ada pembayaran ganda yang dilakukan. Ini teman-teman komisi 5 yang akan memberikan karifikasi dan keterangan itu. Karena teman-teman komisi 5 baru saja pulang dari Jakarta melakukan FGT dengan teman-teman BPJS di Jakarta. Jadi untuk itu pernyataan atas nama lembaga dan pimpinan DPR AC, tiga poin penting tadi mudah-mudahan bisa direkam, mudah-mudahan bisa disampaikan secara betil penjelasan DPR AC. Insya Allah tidak ada upaya untuk menghentikan JKA. Komitmen DPR AC akan tetap bagaimanapun caranya, 2022 tetap melanjutkan proses JKA ini dimati oleh rakyat AC. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dan penjelaskan atas nama pimpinan DPR AC. Bukan janji. disampaikan ke semua rakyat kami yang hadir di tengah teman-teman sekalian artinya kami disampaikan silakan teman-teman terus melakukan kontrol terhadap kami kami akan melakukan pengabdian dan moral kami atas teman beban untuk itu kami sampaikan bahwa apapun besok kami akan langsung panggil gubernur dan tim anggaran untuk membahas dua pertanyaan apakah takkan 1 April JKA masih berlaku dan apa jaminannya jika tidak berlaku insyaallah atas nama lembaga dan pemerintah Aceh dalam dua hari akan bekerja merumuskan bagaimana proses lanjutan terhadap evaluasi JKA ini tapi saya mempastikan DPR Aceh akan tetap mempertahankan keberadaan JKA itu yang penting-penting itu tapi tidak bisa sepihak Pak pimpinan makanya karena tidak bisa sepihak mulai besok saya katakan mulai besok di tanggaran pemerintah Aceh kita panggil bersama gubernur untuk buat statemen bersama jika tidak hadir jambung paksa kita bersampaikan bahwa akan membuat kompresi PES atas nama pemerintah Aceh dan DPR Aceh menjawab keresahan masyarakat Aceh saya memastikan itu akan ada akan ada pertemuan lanjutan nanti kita akan undang semua media untuk menyampaikan apa yang menjadi komitmen pemerintah Aceh dengan DPR Aceh saya pikir itu cukup ya cukup saya yang kami hormati teman-teman peserta aksi yang telah hadir di hadapan kanu yang kami hormati yang perlu kami tegaskan yang pertama apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi JKA tetap dilanjutkan jadi tidak ada pelotongan JKA JKA tidak ada dihentikan, tidak ada diberhentikan, JKA tetap akan dilanjutkan persoalan hari ini persoalan hari ini yang harus kita ukat bahwa sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Alfian untuk syahaya bahwa banyak permainan ini adalah tugas kita bersama mari kita kawal sejak 2014 kerjasama pemerintah Aceh dengan sampai sekarang dengan BPJS tidak pernah terevaluasi banyak double banyak hal yang memang perlu kita luruskan ini yang menjadi butuh dukungan teman-teman semua JKA untuk masyarakat Aceh tetap akan dilanjutkan persoalan data banyak yang double itu sebagaimana disampaikan tadi inilah menjadi evaluasi bagi kita semua apabila dimungkinkan nanti sebagaimana saran teman-teman akan kita lakukan keputusan DPR, lembaga DPR sebagaimana disampaikan tadi oleh ketua-wakil ketua DPR bahwa JKA tetap dilanjutkan terima kasih pertanyaan ketua satu kedua katanya buat pokir ya ini ni kami baca ni di koran ni pernyataan jurubicara pemerintah Aceh ini harusnya lah ni tadi kan sudah dijawab tadi sudah dijawab harusnya lah dia punya detil-detil yang kita potong ini kita baca semua di koran ni rumah sakit regional rumah duafa apa dulu itu dipanggil tuh ditanya tuh jangan buat buah luah luah saya pikir dia perlu untuk menanggapi pernyataan jurubicara kita yang penting bahwa jika ada tak dilanjutkan itu resmi bahwa pak pak kedua itu resmi pak penjelasan itu juga penting baik saya saya nanti sampilan juga nanti akan buat keterangan sama-sama dengan komitasi sebagai jaminan terhadap komitmen dan penyataan kami bersama lembaga depresi soal sinyal lemen bahwa ada upaya penggiringan dana yang kita potong kemarin itu atau kita tunda pembayaran DKI untuk pokir saya tidak perlu tanggapi soal jubir karena jubir tidak ada nomenklatur pemerintah tentang jubir jadi begitu ya tapi kami mau sampaikan kami punya data faktanya adalah berita acara tim anggaran berita jubir itu yang perlu dikaitkan dikaitkan jadi kalau kita menarik-karik dengan frame media itu lelah saya mau sampaikan tiga poin saja tadi saya tidak mengulang lagi tiga poin itu saya sampaikan jaminan DPR AC terhadap penyelenggaraan kebutuhan DKI yang dikaitkan DPR AC akan tetap untuk kita lanjutkan dan kami izinkan berikan waktu kami koordinator dan teman-teman yang ada di sini silahkan menagih ganti ini kembali lagi ke sini silahkan silahkan kami menunggu sebanyak mungkin yang saya mengibatkan lebih baik bagi kami bagi kami tidak akan khawatir karena pagi kami hari ini prinsipnya tidak ada yang kami tutupi rakyat AC hari ini adalah kami juga keluarga punya keluarga punya sanat saudara yang menikmati JKA itu Jadi tidak mungkin itu kami korbankan Saya pikir itu sebagai jaminan Besok kami pilih lagi Bapak Terima kasih Pak pimpinan Tadi katanya dalam dua hari ini Akan melakukan langkah COVID Mengadakan perkembangan dengan pihak ekseptif Sudah berkomunikasi tidak dengan Bapak? Sudah Sudah komit tidak beliau? Yang mudah-mudahan komit ya Kalau tidak kita jemput paksa Kalau beliau tidak komit Laporkan kepada kami Kami bantu jemput paksa Baiklah Pak pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat Kami ingin membacakan Pernyataan sikap dari gerakan rakyat Aceh Begulan Pernyataan sikap atau kondisi Nanti setelah kami membacakan Akan kami serahkan Mudah-mudahan kita lanjut Petisi selamatkan JKA Demi kepentingan dan hajat hidup Seluruh rakyat Aceh Dalam pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan Kami mewakili rakyat Aceh Menyampaikan tuntutan sebagai berikut Satu Problem jaminan kesehatan Aceh Atau JKA Wajib dilanjutkan Dua Mendesak pemerintah Aceh Dan DPR Aceh Agar segera menghentikan Wacana penghapusan program JKA Yang telah menimbulkan keresahan dan kepanikan Di tengah masyarakat Terkait kemungkinan Terhentinya akses layanan kesehatan gratis Tiga Mendesak pemerintah Aceh Dan DPR Aceh Serta erit politik Untuk segera menghentikan Polemik politik di ruang publik Yang mengarah pada sikap Saling tudih Saling serat Saling menyalahkan Terkait wacana penghapusan JKA Empat Meminta gubernur Dan DPR Aceh Agar memposisikan persoalan JKA Sebagai urusan strategis dan urgen Bagi hajan hidup rakyat banyak Karena itu Gubernur Dan DPR Harus segera duduk bersama Dengan pihak BPJS Mencari jalan keluar terbaik Terkait keberlanjutan program JKA Lima Meminta gubernur Nova Ilyansyah Agar tidak ikan terhadap janji kampanye Visi-visi Target RPJMA 2017-2022 Dan program Aceh Hebat Penghapusan program JKA Adalah bentuk nyata pengkhianatan Terhadap mandat dan amanah Seluruh rakyat Aceh Yang telah diberikan kepada Pasaran Irwan Dinova Karena itu Gubernur Nova Ilyansyah Bagi mempertahankan Keberlangsungan program JKA Dengan serius Enam Mendukung DPR Aceh Melakukan upaya evaluasi Terhadap Tata kelola JKA Dan kontrak kerjasama JKA Antara pemerintah Aceh Dengan BPJS Kesehatan Untuk pembinaan Dan perbaikan Di masa yang akan datang Namun Dalam masa evaluasi JAK Layanan JKA Tidak boleh dihentikan Tidak boleh dihentikan Tidak boleh dihentikan Mendukung Mendusak gubernur dan DPR Aceh Untuk segera membuat Kesepangatan Bersama terkait Alokasi anggaran program JKA Untuk bulan April hingga Desember 2022 Dalam APBA Perubahan Karena Kemenanjutan program JKA Sangat ditentukan Oleh komitmen Alokasi anggaran Delapan, dan ini paling penting untuk DPR Mendesak DPRHC segera membentuk panitia khusus, pansus Untuk mengungkap dan membongkar tuntas berbagai persoalan, jugaan dan skandal Dalam tata kewalaan JKA dan kontrak kerjasama antara pemerintah Acai dan BPJS Kesehatan selama ini Seperti persoalan validasi data, jugaan pemberian sukseswi atau cashback Antara oknum tertentu, global claim antara JKA dan JKN Permainan biaya jasa medis, jenis tanggungan, kualitas pelayanan, obat-obatan, dan berbagai bukaan penelenggaran lainnya Yang berpotensi merupikan uang rakyat Aceh hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya Sembilan, meminta pemerintah DPR Aceh untuk merumuskan skema dan formulasi baru Tata kelola program JKA yang diselaraskan dengan hasil temuan dan rekomendasi Pansus JKA DPR dan kemampuan keuangan daerah sebelum pembahasan APPA 2023 dimulai Sehingga tata kelola program JKA keempat akan lebih transparan, berkualitas, tepat sasaran, dan efisien Sepuluh, meminta gubernur dan DPR Aceh untuk segera melaksanakan seluruh isi tuntutan pernyataan sikap ini dalam waktu sesingkat-singkatnya Apabila tidak segera direspon, maka geram akan mengajak seluruh rakyat Aceh Di sini saya serahkan kepada pimpinan Potok, potok Potok, potok Potok, potok, potok Jaminan kesilatan Aceh Jaminan kesilatan Aceh Jaminan kesilatan Aceh